Meselapan puluh opat siswa didiskualifikasi dinaprak perakan PPDB Hambalan Hiji tahun 2020 opat Lantaran Katohian ngagunakan alamat palsu Eta halte dieberikan ku wakil ketua komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya Satu tas padung dengan langsung jeng demonstran dihadapin gedong sate kota Bandung Satu tas padung dengan langsung jeng demonstran Anwarunjuk rasa patali jeng kota jalur afirmasi dinaprak perakan PPDB 2024 Wakil ketua komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya ngebrehkan Pihaknya nampak informasi tidis di Jawa Barat Eta informasi te patali jeng salapan puluh opat siswa di SMA Negeri Tilo Turta SMA Negeri 5 Kota Bandung Anu didiskualifikasi dinaprak perakan PPDB 2024 Lantaran ngagunakan alamat palsu Diri nage ngapresiasi ketak PJ Gubernur Jawa Barat Patali jeng prak-prakan PPDB 2024 Terakhir kami juga apresiasi terhadap sikap tegas Yang telah diambil oleh Pak PJ Gubernur dan Pak PLHK Didik Yang hari ini membatalkan Membatalkan, mendiskualifikasikan 94 anak yang sudah keterima Dan ketahuan bahwa mereka melakukan proses manipulasi ya Bukan anaknya, siapapun ada yang melakukan manipulasi data Masuk ke alamat yang tidak benar dan lain-lain Penyimpangan sudah diketahui dan langsung dieksekusi Tidak untuk diterima Abdul Hadimi harap proses cross-check gedilakonan Dimang pirang SMA Negeri Favorit Sejenadisa Kuliah Jawa Barat Sangkan tayap penyelimpangan dinaprak perakan PPDB 2024 Lantik itu dirinage nampak aspirasi Tidemonstran yang kuota jalur afir masih diutamakan Samalah upama 5% kuota peserta didik Anubugaka butuh khusus teka cumponan Dipiharap dirobah karena jalur kula warga ekonomi temampu Lain ke jalur prestasi Budi Hartati, Bandung TV